Sejumlah pedagang pasar tradisional di Kota Madiun kembali mendapatkan gelontoran minyak goreng curah. Namun, pembelian dibatasi maksimal 100 kg. Para pedagang mengaku jika masih kesulitan untuk mendapatkan stok minyak goreng curah. Antrian jerigian mengular di area parkir pasar besar Madiun. Para pedagang ini kembali mendapatkan distribusi minyak goreng curah dari Dinas Perdagangan Kota Madiun yang menggandeng PT. Raja Walinusindo. Dalam operasi pasar ini dilakukan di dua titik yakni Pasar Besar Madiun serta Kelurahan Kanigoro dengan jumlah 13 ton minyak goreng curah. Sejumlah pedagang mengaku cukup terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Pasalnya, pedagang kesulitan untuk mendapatkan stok minyak goreng curah. Untuk harga jual ke pedagang dibanderol Rp14.389 per kilogram dan boleh dijual dengan harga sesuai harga eceran tertinggi HET Pemerintah Rp14.000 per liter. Atau Rp15.500 per kilogram. Ya seneng mbak. Kenapa? Soalnya minyak ini langka gitu loh. Kalau minyak kemasan ya ada tapi harga jualnya susah. Kalau yang curah? Tapi ini nanti enggak tahu ya. Kalau yang curah sejauh ini gimana bu? Lancar enggak pasokannya? Belum. Pasokannya lancar enggak? Enggak ada pasokan mbak. Malah ada pasokan? Berapa lama? Sudah berapa lama pasokan? Sudah dua mingguan. Dua mingguan. Minyak curah? Minyak curah harga retailnya Rp22.000. Nah kita ngambil dari brosir Rp20.000. Selisainya Rp20.000. Kemasan? Kemasan Rp23.700.000 per liter. Kita jual Rp25.000. Sementara itu dinas perdagangan Kota Madiun terus melakukan pemantauan di pasar terkait ketersediaan minyak goreng. Tidak dipungkiri jika keberadaan minyak goreng curah sulit didapatkan serta harga minyak goreng kemasan cukup tinggi. Mendekati lebaran nantinya dimungkinkan akan kembali dilakukan operasi pasar. Nanti kita upayakan lagi kerjasama dengan Raja Wali Sindu nanti siap untuk pelaksanaan di bulan Ramadan ini. Kalau persediaan insya Allah mencukupi untuk kebutuhan kota di kota Madiun. Sementara pada awal ini meluncurkan di pasar besar 7 ton dan di pasar 7 dan sekitarnya itu 6 ton. Kris Wanto, JTV, Madiun